Selama 20 hari, kepolisian Polres Cianjur berhasil mencidut sebanyak 26 pelaku pencurian dengan pemberatan maupun dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Cianjur. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menangkap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Modus pencurian yang dilakukan para pelaku adalah dengan cara mencuri di pertokohan, kemudian mencuri di halaman rumah dan di pinggir jalan ketika para pengandara sedang lengan. Kapolres Cianjur, AKBP Jual Andi Prianto mengatakan penangkapan para pelaku pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor dilakukan sejak 1 Januari sampai dengan 20 Januari 2020. Pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Januari 2020, kami dari Polres Cianjur, dalam jangka waktu tanggal 1 sampai 20 Januari berhasil meningkatkan operasi khusus untuk memberantas curanmor. Bahwa kami dari Polres Cianjur ini sudah menangkap sebanyak 26 orang pelaku daripada curanmor, ada juga yang curas, curanmor-nya rata-rata di curanmor. Dengan barang bukti sebanyak 36 kendaraan bermotor roda 2. Dengan BB yang ada, 1, 36 roda 2 motor berbagai jenis yang ada di depan. Yang kedua adalah 1 jenis kendaraan roda 4. 12 kunci T, 11 kunci letter T, dan beberapa STNK. Juga ada semacam samurai, 2 samurai, 1 golok dan 1 pagar besi untuk membongkar masing-masing apabila motornya ada di rumah. Barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 36 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4. Berikut beberapa kunci dan senjata tajam, 12 kunci T, 11 kunci letter T, beberapa STNK, juga ada 2 samurai, 1 golok dan 1 pagar besi untuk membongkar apabila motornya ada di rumah. Aksi mereka selalu berpindah-pindah tempat seperti Cianjur, Jakarta, Lampung, serta dari Sukabumi dan Bogor. Para pelaku itu merantau ke Cianjur, kemudian bergabung dan ada yang membawa untuk melakukan curanmor tersebut. Akibat dari perbuatan mereka, para pelaku diancam dengan 6 pasal, yaitu pasal 365 KUHP, pasal 363 KUHP, pasal 55 KUHP, pasal 56 KUHP, pasal 480 KUHP, dan pasal 481 KUHP. Dengan maksimal 5 tahun penjara dan 10 tahun penjara. Dari Cianjur, CSTV melaporkan.